Sal satu bulan Saturnus adalah Triton. Jarak rata Saturnus ke matahari 9,55 satuan astronomi. Sedangkan jari-jari Triton adalah 1,353 km. Dan jari-jari orbitnya adalah 3,5,4,7,5,9 km. Pertanyaannya, berapakah panjang umbra yang dibentuk oleh Triton saat konjungsi dengan Saturnus? Panjang umbra yang dibentuk oleh Triton. Jadi gini, ini adalah matahari. Ini ada Saturnus. Ini ada Triton di sini. Nah, tujuan kita adalah menghitung panjang umbra. Panjang umbra itu adalah panjang yang ini. Panjang umbra dari ini adalah Triton. Panjang umbra itu adalah panjang yang ini. Ini sampai sini. Sampai perpotongan ini. Ini berapa nih? X-nya ini berapa? Diketahui jarak antara matahari dan Saturnus itu adalah 9,55 SA. Jarak antara Triton dengan Saturnus itu 35,4,759. 3 x 4,759. Oke. Dan jari Triton ini sekitar 1,353. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan saja. Kesebangunan. Ini adalah R matahari. Ini adalah R Triton gitu. Jadi kita pakai kesebangunan. Misalkan ini dekat lurus gitu ya. Bampangannya gitu. Tidak lupa. Ini, sorry. Dekat lurusnya itu di sini harusnya. Ini adalah R Triton. Nah, yang diketahui bahwa panjang ini adalah 9,55 SA. Yang ditanyakan adalah panjang X-nya. Panjang umbra dari Triton. Nah, bisa kita pakai hubungan nih. bahwa R Triton dibagi dengan X sama dengan R matahari dibagi dengan ya kurang lebih sorry kurang lebih 9, ini benar gak sih? Bukan 9,55 ya. Ini arusnya 9,55 sampai sini kan 9,55 9,55 SA dikurangi dengan 354 759 kilometer ya. Yang ini. Jadi 9,55 9,55 SA dikurangi 354 759 kilometer ditambah dengan X. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya ya. Ini jadi 1 1 353 dibagi dengan X ini satuannya kilometer ya. R matahari itu 6,96 kali 10 bangkat 5 kilometer. 9,55 ini kalau dijadikan kilometer berarti kali 10 bangkat kali kali 149 kali 10 bangkat 6 ya. Kilometer dikurangi 354 759 kilometer ditambah dengan X. Ini dari kesebangunan yang ada di gambar ini. maka kalau kita hitung X-nya itu bisa kita peroleh ini tinggal pakai ini ya aljabar biasa ya untuk nantuin nilai X-nya ya. 1 3 5 3 bagi X sama dengan ini kalau mau hitung cepat ya bisa gunakan shift-solve juga di kalkulator ya. 9,55 kali itu 49,6 10 bangkat 6 dikurang 354 759 ditambah X oke coba hitung nilai X-nya oke ternyata nilai X-nya ini 278 278 2023 3 kilometer 354 3547 oh nggak bisa X-nya itu nggak bisa langsung 354 759 dikurang R kenapa? ya karena kita nggak tahu nih sebenarnya perpotongannya itu di mana ya ini ya ini itu perpotongannya nggak pasti di depan sini ya bisa juga di belakang sana yang akan kita cari berapa nih jarak jauhnya X ini karena kan kita nggak tahu nih perpotongannya ini ada di mana ternyata perpotongannya itu ada di jarak segini 2 juta kilometer ini adalah jawabannya ya yang untuk yang pertanyaan A panjang umbranya itu segini nah yang kedua apakah gerana matahari dan gerana triton dapat terjadi gerana matahari bisa terjadi nggak nih gerana matahari kita bahas dulu ya yang sebelum istilah gerana matahari bisa terjadi kenapa? ya karena kalau aku gambarkan ya ini triton ini saturnus dia umbranya itu lebih panjang ya ini panjang umbranya ya ini arah matahari arah matahari ini panjang umbranya tadi berapa nih? X 278 203 278 20 2023 sedangkan jarak sini sampai sini itu ini sampai sini itu cuma 354 78 354 78 75 79 75 79 kilometer oke jadi disini akan ada gerana matahari ini akan ada gerana matahari gerana matahari nah nah kalau gerana gerana triton gimana? gerana triton harusnya bisa terjadi juga kenapa? ini tanpa kita hitung aja sebenarnya udah jelas untuk gerana triton karena kalau misalkan gerana triton kan ini arah matahari ini saturnus ini saturnus ya ini triton ini saturnus ini bayangan umbra dari saturnus tentunya umbra saturnus ini kan lebih besar kan ya tritonnya disini ini triton ini dari gambar aja pasti sudah bisa terjadi gerana gerana triton sama gerana matahari yang atas ini gerana matahari yang bawah ini adalah gerana triton jadi kesimpulannya adalah gerana matahari dan gerana triton dapat terjadi oke oke sampai sini apakah ada pertanyaan yang terjadi yang terjadi yang Terima kasih.